Gimana caranya kalau kita pengen pindah divisi? Halo, kembali lagi di channel Youtube gue, Muhammad Arya Dimas dan di playlist di meja kantor tandanya, gue bakal ngobrolin banyak hal tentang kehidupan kantoran dan tentunya untuk anak-anak kantoran yang nonton video-video ini hari ini, gue itu pengen ngobrolin suatu hal yang memang sering banget kejadian tapi sering bikin bingung anak-anak kantoran tentang gimana caranya kalau kita pengen pindah divisi nah, pindah divisi ini bisa dibilang agak lebih tricky sih bahkan, kalau misalnya gue bilang ini sedikit lebih sulit kalau daripada kita mau pindah keluar kantor atau ke kantor lain kalau misalnya ke kantor lain, ya tinggal pastikan kantor sana mau terima kita kita sudah atur semua kontrak-kontraknya tinggal resign ke kantor lama kirim surat ke HR sama ke report kita, selesai ya paling satu bulan ya tunggu-tungguin aja kalau misalnya memang ada feeling-feeling gak enak tapi sebulan selesai, kalian sudah cabut tapi kalau pindah divisi ini beda kadang ada sensitivitas tertentu dengan tim dengan bos kita terus kita juga bingung gimana caranya ngobrol sama bos tetangga gitu supaya kita bisa pindah ke sana belum lagi kalau misalnya kita pindah memang tujuannya untuk pengembangan diri tapi divisi lama kita melihat kita pindah karena alasan-alasan tertentu mereka menduga kita itu tidak puas sama mungkin divisi tersebut wah kompleks sekali nah gua coba mempermudah kalian dengan mensamari beberapa poin yang bisa kalian lakukan kalau misalnya kalian mau pindah divisi nah beberapa poin-poin ini better kalian catat dan kalian bisa implement kalau kalian sudah mau pindah divisi segera nomor 1 cari tahu detil dulu tentang divisi yang kita tuju jangan cuma kayak pengen pindah karena pengen keluar dari divisi ini jangan kalian memang harus punya objektif tersendiri mengapa kalian mau pindah ke divisi itu itu sebabnya kalian harus tahu dulu divisi tempat kalian tuju apakah memang sesuai sama keminatan kalian? apakah sesuai juga dengan skill yang kalian punya? apa objektif dari divisi tersebut? itu kalian korek kalian lihat dan kalian ngobrol sama diri sendiri bener gak tujuan yang tepat kalau misalnya gua mau menyatakan untuk pindah ke divisi itu yang nomor 2 mulailah membentuk komunikasi dengan leader divisi tersebut ya iyalah kalian mau masuk ke divisi itu kalian harus soan dulu sama yang punya divisi sama entah manager, or GM, or vice presidentnya itu kalian lakukan pendekatan komunikasi standar bahkan sebelum mereka tahu kalian mau pindah ke divisi mereka kalian sudah bangun dulu hubungan itu ngobrol mungkin kalian juga bisa brainstorm sedikit-sedikit tunjukin ketertarikan kalian ke head of divisi itu bahwa memang kalian rasanya punya misi tersendiri yang bisa selesai kalau kalian lakukan di divisi tersebut nah itu nanti antara kalian nanti bisa jujur mulai jujur di tengah-tengah atau mereka nanti akan sudah nangkap sendiri oh ini anak tertarik untuk pindah ke divisi gua jangan-jangan bisa jadi mereka duluan yang ngawarin ke kalian dan kalau itu terjadi jalan akan lebih mudah nomor 3 rada politis nih dekatkan diri dengan personil-personil kunci divisi tersebut di satu divisi itu personil kuncinya itu bukan cuma head of division itu biasanya ada beberapa personil-personil kunci yang memang either mereka paling pintar di sana mereka paling disukai mereka paling terkoneksi dengan divisi lain atau mereka yang paling mungkin punya authority lah di divisi tersebut nah kalian tentukan kalian didik siapa-siapa-siapa mulai juga mendekatkan diri dengan mereka sebelum kalian mengutarakan bahwa kalian pengen pindah jadi intinya mengakrabkan dulu terdengar agak sedikit politis tapi ini penting sih sehingga nanti ketika kalian mau mulai masuk itu udah gampang bosnya kalian udah kenal personal kunci-personal kunci pun kalian sudah punya komunikasi penting itu untuk kalian lakukan nomor 4 pada waktu yang tepat ceritakan visi anda ke manager tempat kalian sekarang bekerja atau ya people managernya kalian direct report kalian tempat divisi sekarang bekerja nah kalian ceritakan visi itu dengan pelan-pelan jangan terkesan kalian ingin kabur dari divisi ini justru berikan kesan bahwa kalian kalau mau kabur pasti kalian akan memilih keluar perusahaan tapi mengapa kalian hanya berpindah divisi kalian merasa ada misi yang ingin kalian selesaikan di company ini kebetulan tapi menurut kalian misi ini bisa terselesaikan apabila kalian lakukan dari divisi yang satu lagi jadi kalian ingin berkontribusi tetap ke company tapi kalian merasa bahwa lebih cocok kalau dari sisi divisi ini ambil contoh kalian marketing kalian mau pindah ke divisi sales tinggal bilang sama head of divisionnya kalian sekarang gitu yang dimarketin bos, gue udah coba nih 2-3 tahun creating value about this company or product gitu ya beberapa hal gue achieve beberapa hal gue gak achieve tapi gue sepertinya punya pandangan lain nih gue pengen mencoba membantu company ini dari sisi jualan dari sisi sales karena gue merasa gue punya kemampuan untuk sales juga gitu jadi kalau misalnya bos berkenan gue itu pengen coba explore di divisi sales misalnya gitu terdengar lebih sopan kan nomor 5 kembali ke divisi yang kita tuju buatlah sebuah usulan project atau usulan eksekusi ke divisi tersebut dari sisi idea anda gitu gak masalah kalau ide itu salah ide itu gak tepat dari sisi eksekusi gitu tapi yang pasti kalian sudah menunjukkan keminatan dan kalian sudah berusaha untuk memberikan pandangan dan rencana eksekusi dari sisi orang luar gitu karena nanti kalian memang kalau mau ngasih eksekusi yang benar pasti kalian akan masuk dulu kalian belajar dengan detail dari divisi tersebut baru bisa bikin plan yang benar nah jadi sekarang bikin plan yang mungkin secara holistik ideanya oke eksekusi mode eksekusinya salah gak apa-apa ceritain ceritakan dengan antusias gitu ceritakan dengan bervisi banget bahwa opini kalian ini akan worse apabila nanti kalian sudah pindah ke divisi tersebut buat mereka yakin lah bahwa memang kalian itu pindah bukan cuma sekedar pengen kabur dari divisi lama tapi memang punya keinginan kuat untuk solve something or contribute something di divisi baru itu nomor 6 yang terakhir kalau bos lama sudah kalian ajak ngobrol dan dia paham bos baru sudah kalian ajak ngobrol dan dia tertarik pemain-pemain kunci di divisi baru sudah kalian ajak ngobrol ya berarti kalian tinggal ngobrol dengan HR ketika kalian ngobrol dengan HR mengajukan perpindahan kalian juga sudah bilang bahwa bos lama dan bos baru sudah setuju biasanya kalau sudah seperti ini HR gak ada ya gak ada concern lagi untuk menolak gitu loh kecuali kalau misalnya memang ada semacam kayak MPP planning yang berbeda ya tapi kalau misalnya sudah bos lama bos baru setuju mostly HR akan menyetujui dan proses perpindahan kalian selesai oke itu aja dari gue cara-cara atau tips-tips untuk pindah divisi semoga ini berguna buat kalian yang memang belum mau meninggalkan company tetap mau berkontribusi tapi dengan cara yang lain kalau kalian punya cara-cara lain terkait pindah divisi boleh banget kalian tulis di kolom komentar atau mention gue di social media di twitter dan di instagram gue tertarik banget buat diskusi lebih jauh tentang materi ini oke sampai ketemu lagi di video youtube berikutnya semoga kita masih tetap sehat terus untuk bisa ngobrol lebih banyak dengan teman-teman anak kantoran disini semua sampai ketemu lagi salam selamat menikmati selamat menikmati